Intro Kalau ditunda memang karena ketua majelis hakimnya dimutasi ke PT Gorontalo Jadi yang seharusnya katanya awal Januari tapi mendadak per hari nih dimutasinya Jadi kami menunggu penetapan dari ketua pengadilan terkait hakim pengganti Persiapan itu kan tanggal 10 Januari ya agenda pemeriksaan terdakwa Memang saat ini kami sebetulnya sudah siap ya Sudah siap terkait pemeriksaan terdakwa dan bukti surat pun sudah siap Akan tetapi nanti ditunda ya menunggu Malah dilaporkan lagi tanggal 6 pembunuhan berencana itu pasal 3 Terus tanggal 21 Maret 2021nya dilaporkan lagi gitu Jadi banyak laporan terus kayak sepertinya apa ya Dibilangnya kemarin dari pihak sana ingin menjarain saya aja Soalnya kan ya tau sendiri lah ya Kalau emang punya hati nurani mudah-mudahan terbuka semua Jadi saya itu sebenarnya udah-udah dibilang secara manusiawinya adalah Ibaratnya ibunya udah meninggal Saya dikasih amanat buat membesarkan si dede bintang Tahunya sekarang saya malah dilaporkan buat ibaratnya pengen dipenjarakan Jadi disitu mudah-mudahan semua terbuka ya Jalan terbaik aja Ada win-win solutionnya Tiga tahun ya Hampir tiga tahun Hampir tiga tahun Prosesnya gak beres-beres gitu Jadi proses yang lama itu bukan di tingkat pengadilan Kalau pengadilan sih itu maksimal 6 bulan harus selesai perkara Memang ini baru kurang lebih 2 bulan 3 bulan Nah yang proses lama itu di tingkat penyidikan waktu polda jabat Kenapa lama? Karena kan keinginan dari pihak pelapor itu Bahwa pateri itu terbukti penggelapan itu terkait 3 aset gitu kan Tetapi yang terbukti ini hanya satu buah kijang Innova yang nilainya hanya 120 juta rupiah Memang harus ada keadilan dan juga memang itu kan bukan haknya dia Dan tau juga ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki Dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya Jadi ya untuk apa dia pegang juga Karena kan bukan haknya Jadi kita mau minta juga ke situ Kalau dia mau minta haknya ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai Yang udah dijadikan aset Yang udah mungkin dikemanakan gitu Kita gak tau ya Kita minta balik Dan kita kekeluargaan dan Sudah mengiakan kok dari mom Teddy-nya dulu Udah aset udah diambil sama Teh Putri di STB Bank Mega Pada tanggal berapa itu udah-udah Udah di polda mereka udah tahu sebetulnya udah ngecek Dan Teh Putri saya lihat dari SMS-nya udah mengiakan Gitu Jadi yang diberita di luaran Kalau saya pegang aset gak ada Gitu Udah sama pihak mereka juga Kalau data kita lengkap semua Jadi gak ada yang dikhawatirkan sih Sebetulnya Karena emang saksi yang tadi Kita support kita malah ada di sana Pak aset ada di pihak sana Ya kemarin mungkin Pak asetnya gak tahu gimana Itu kan dari pertama Jadi di sana malah Harusnya itu Pas pak aset Kalau emang bener tahu itu mobil sana Harusnya ngelarang Malah mereka support Waktu saya dijual itu Mau jual itu langsung support Karena dia juga udah Interest sama pi-nya gitu Dia pingin pi ada berhubungan dengan bank mega Dia punya utang sekitar 20 juta Terus minta pi duluan Terus ya yang saya kemarin jual itu Karena emang itu juga fisik Selama ini dikuasai sama istri Terus mobil atas nama istri Dan BPKB juga atas nama istri Gak ada hubungannya sama pihak sana gitu Dan kemarin ditanya sama yang hakim mulia itu Bilangnya banyak kan gak tahu Dan gak jelas Karena dia sendiri harusnya Kalau secara kesaksian sih udah kena 7 tahun Karena kesaksian di atas Al-Quran Gak ada yang ditakutkan Kayaknya kalau kita by data Kalau pasep kemarin Itu gak tahu Ini gak tahu katanya Jadi banyak direka-reka dan Apa ya dibilangnya Jadi berbalik lah Pingin memenjarakan saya Kalau itu betul Karena emang apa ya Kemarin pandemi semua kena lah ya Mau Big Boss Mau siapa juga Ngerasain hampir 2 tahun lah Sama lockdownnya semuanya Gitu ya Kemarin Tinggal digubuk Karena emang sebelumnya juga Sewa ya Karena aset Kita gak Gak nempatin aset yang almarhumah Malah kita milih sama si dede bintang itu Tinggal digubuk Terus makan ubi-ubian Karena emang Apa ya Dede senengnya Makanan apa Ibaratnya Kampung lah Ibaratnya lebih healthy Lebih higienis Lebih sehat lah Ya selama ini Gak nutup kemungkinannya Masih banyak temen juga Yang support Walaupun ibaratnya dari Pengobatan Saya kan banyak seikhlasnya Atau Ya banyak digratiskan juga Tapi Dari lawyer-lawyer saya Dari Pak Bin Winter Atau Bu Wati Atau Bang Hasnim Dari Pak Ali sendiri Itu yang Apa Ada support secara Apa ya Moral sama materinya Udah Udah ngebantu banget gitu Jadi Kalau mungkin Kalau yang lain Kasus lama gini Udah-udah Ditinggalin Tapi sampai sekarang Dari support lawyer aja Ya Pak Ali Kadang-kadang Apa ya Bantu ini Buat susu popok dede Jadi ada bantuan lah Dari Karena mereka tahu gitu Sampai sekarang juga Dari rekening kan dicek gitu Gak ada yang dibuat-buatnya Kemarin Apa ada Ibaratnya 5 miliar lah Inilah itu Ternyata kan Emang Kalau bayi datang Gak ada Cuma narasinya digiring Apa Seolah-olah Ada penggelapan kesana Ya Secara manusiawi Pasti ada sih ya Kecewa Karena ya emang Harusnya udah Apa Move on Atau udah Melangkah lagi Buat Roadshow Yang ibaratnya Kemarin udah diplanningkan Buat Apa Dari kesenian lagi Mau Pentas lagi Ke beberapa negara Tahunya Kepending Sama wajib lapor Selain kemis Hampir menyita waktu juga Si kemarin Ya perasaannya Jadi harus Apa ya Bertahan Buat menghidupi Si kecil Jadi itu yang Apa ya Jadi Harus Saya niat Apa Pengen membesarkan Menjadrakan Tahu-tahu Karena kerjaan Semua kepending Dengan acaranya Wajib lapornya Apa-apanya Terus Harus Stay di Bandung terus Misalkan Jadi Ya harus Berusaha Legowo Sampai saat ini Udah Alhamdulillah juga Mengerucut gitu Yang tadinya kan Gak ada jawaban Apa-apa Udah masuk ke Pengadilan Negeri Udah Alhamdulillah Ada titik Terangnya Buat Ini Beresnya Kapan Kata Tadi Saya tanya ke lawyer Ya sekitar Empat kali Pertemuan Kalau emang ini Jadi Mau gak mau Kemarin Bos yang dari Korea Nawarin Buat Pengelola Restorannya Di Jakarta Karena Senin Kemis Wajib lapornya Jadi gak bisa Ini Terus Kalau yang sehari-hari Gak kerja Itu juga Apa ya Ibatnya Narasinya Mereka salah sih Bukan pembelaan Cuman kan Selama ini juga Dari pengobatan Apa Dari Saya buka juga Kemarin Kuliner lah Di Bandung juga Gitu Cuman masih merintis Tapi gak Saya bukan Vlogger atau Konten Jadi gak pernah Dibikin sesuatu itu Jadi harus Ini Jadi udah Rahsia Apa Rahsia saya sama Si Dede aja Gak dibilangin Oh saya kerja Atau enggak Cuman dari Netizen Atau dari Media Nge-upnya Seolah-olah Yang gak kerja Gitu